Kita udah lagi jalan mau ke daerah Gunung Agung Soalnya penginapan kita di daerah situ malam ini Renjanya tadi kita mau naik Gunung Agung sebenarnya Cuman ternyata ya kita kan amatir gitu ya Nggak kebayang ternyata kalau pulang Rinjani itu badannya bakal pegel-pegel Dan masih kepegel-pegel sampai sekarang ya Drama kaki sih ya banyaknya Iya kayak masih sakit-sakit gitu Jadi yaudahlah kelihatannya banyak aktivitas juga di tempat nginepnya Jadi tetap kesana aja Oke lanjut dulu sebelum perjalanan panjang Lanjut Lanjut Tiket to the moon Jalanannya kecil ya cuman muat satu mobil Udah deket ini ya sama ininya 7 kilo lagi asalnya dari penghinapan Iya 7 kilo lagi Naik terus ke kaki Gunung Agung Jalanannya nggak ada ya di Google Map Iya Muter-muter disitu terus tuh dia Ini kemana arahnya Ngeri ini Ngeri Bisa naik kan ya mobil Ngeri Terus nyampe ya Iya lurus terus Tapi ya maksudnya nggak lurus banget sih Kayak kelak-kelak gitu Kayak ngeliatin hutan bambu ini ya Iya Super gelap Ya makasih Bu, udah-udah sampe di sini, ini tiket to the moon tuh depan kayaknya gerbang ini, di tengah hutan gini terus tempat nginepnya tutup lagi nggak bisa dihubungi nomornya tuh tuh nggak ada siapa-siapa, waduh udah kabar, ini sih barusan WA dia informasi dengan tim disana dia meluncur ke lokasi, jadi berarti nggak ada tamu lain dong, cuma kita doang di sini, pelangnya itu tuh akhirnya datang orang yang ngurus disininya waduh gemuruh hujan gini ya, ini kamar kita malam minui, di sini uniknya nih tidurnya di ini, di hamok, belum pernah kan, belum, kita coba jadi mau tutorial dulu tempat tidur kita malam ini ya, mau nyobain dulu nih, ini ada caranya, kita coba ya, menunjukkan gimana caranya tidur ala kepompong, limutnya kita keluarkan dulu, pasti selimut, tadi digunali, eh? oke oke kalau pakai selimut, nyaman ini, jadi mau coba beli satu hamoknya, nah pasang di mana ya dan? jadi produk ini tuh, katanya dijual juga di tokonya ya, iya, tiket to the moon brandnya oke oke Terima kasih. Selamat pagi. Nah ini tempat nginep kita semalam nih. Wow, view-nya langsung lepas. Sekarang kita lagi jalan pagi. Rencananya mau ke Purwuk, ke Saragung. Iya, mau lihat-lihat. Dari tempat nginep kita kurang lebih 2 kg lah. Kemarin kita cek. Betul. Dan pasti nanjak terus sih. Iya, sekalian hirup udara segar. Iya, disini asri banget. Lumayan. Tuh Gunung Agungnya udah kelihatan. Pura-orang 25 ribu. Oh, iya. Yuk. Pura-Pura Pasaragung. Kita udah nyampe di Pura Pasaragungnya nih. Sakit ya? Nungkap. Oke, lagi jalan balik ke penginapan. Sekarang jadi dia mulai agak kayak berkabut tebel gitu ya. Sampai di penginapan kita lagi. Nah, kemarin malam tuh kayak gini kita tidurnya. Kayak hamok. Iya. Ucil tidur pula sampai nguruk. Sampai jumpa di penginapan. 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 Nah, apinya nggak kelihatan ya? Itu udah nyala ya? Udah. Udah, udah golak terata. Air buat energin kita. Udah. Mantap. Kabuknya makin tebal di sini. Iya, terus hujan. Cozy sih. Suasananya enak banget buat nyente-nyente ini sih. Jauh dari kemacetan daerah kutas minyak gitu. Kita sih sebenarnya belum ke situ ya. Cuma lihat di Google Maps sih. Merah membara. dan semua orang juga macep sih kita mau ke daerah Sidemen sekarang oke saatnya kita menuju sawah Indah Vila ya di Sidemen sepanjang perjalanan turun dari Pura Gunung Agung dari daerah Gunung Agung dari daerah situ sampai ke Sidemen itu banyak ini ya sawah-sawah bagus-bagus mungkin karena kita datangnya lagi pas bagian sini lagi kayak udah mau panen terus yang di bawah itu masih kayak ijo-ijo gitu bukan yang botak-botak ternyata daerah sini semuanya penginapan ya ini bukan yang ada restoran, spa, scooter, fur sawah indah betul? betul? oh iya pipenya enak kan ya mantap kita posisinya pas banget ada di dekat kalumber 6 ya wadah yang luar itu ini kamarnya terus di sebelah ada balkonnya gitu tuh balkonnya lumayan luas juga bersih ya bersih ini lalu ada minibarnya di sebelah situ disini temari baju shower paling lihatnya gelas itu disini keluar ke balkonnya cuma disini gak ada AC ya adanya kipas angin aja wah balkonnya tampak cozy ya nyaman-nyaman nih bersih loh ini last minute banget kita booking ini baru tadi pagi tapi good choice so far oh my god gua tadi lagi mau ngambil baju terus gua balik ajir ada ini ada laba-labanya gede langsung loncat sih ya ri tadi iya terus dia malah ketawain gua apasih katanya teh sekarang bagian jalan pake itu atuh harus diperangkapin pake itu tuh tuh gelasnya tuh udah gua ambilin dari WSM perangkapin itu yang tadi pagi di pintu tau gak sih iya ini awasnya loncat dan cepet belaknya nih jing sampai ilang ya mati siar cumpah gila gila sih gede oh my god oleh-oleh dari tiket to the moon tadi iya terbawa kesini dia iya gua tadi lagi balikin gitu tuh itu tadi pagi di pintu kan kayaknya yang lihat kulitnya teh ini nih tadi kan ada yang ganti kulit iya gua teh bingung atau gua teh kenapa ada kulit laba-laba tiba-tiba dikebuah padahal tadi gak ada ternyata dia mau ikut kita masuk tas ya ampun ternyata ternyata ha ternyata ah ternyata kita mau cari makan siang dulu ternyata 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 terima kasih meroh Hai warung apa lupa lagi gua Hai warung itu tuh ya tutup tutup yaudah parkirnya dari sini tinggal jalan kaki lah nyari-nyari makanya kamu kacang sama yang isi kelapaan kalau pucing Oh coba ini pucing aja deh ha keduanya pucing dulu aja ya kacanya yang satu baru sini paginya dipasar Oh jual pisang goreng kopi jualan kopi cari minyaknya terus dibawa di atas-atasnya minyak dibawahnya ini oh beda setelah santan itu lah ya atasnya minyak kan keluar di rebusnya enak gimana kayak apa ada sedikit rahap pucingnya iya sama ada kelapa kelapa-kelapaan itu iya enak sih tapi kelihatannya kayak pejol udah habis yang tipat pucingnya lah si demennya jadi enak banget jadi kita beli lagi yang serombotan ya unik sih rasanya BK apa ini rasanya kayak pake cikur gitu rahanya kayak ada cikurnya ibu ya cikur iya iya bener-bener enak ini beda sih rahapnya main tadi beda banget tapi sama-sama enak hai 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 pedes-pedes enak gue deh luar biasa tadi totalnya kita jadi 4.000 4.000 semua sih 4.000 kecuali yang kita beli tadi ada bubur sunsum sama ketan hitam masing-masing 2000 jadi total kita biar 12.000 aja nggak pernah ngerasain makanan kayak pelitian rasanya unik kayak begini mesti coba kalau ke daerah sidemen ke daerah Gunung Agung atau kalau kalian di Ubud pun bisa mampir kesinilah buat ngebahin murah enak ini kasih demen enak itu ada opak gula merah tuh nah itu iya menarik ya angka ini boleh satu deh kalau segi pagi itu bisa nalisnya ada 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 rujak ada es campur menarik-menarik jadi koin nanti kudobli lagi Terima kasih. 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 Cuman, kita tuh karena mau kegembeleng kayaknya gak akan keburu sama jam breakfastnya. Jadi kemarin Ucil tuh minta tolong ke hotelnya, boleh gak tolong dibungkusin aja buat kita gitu. Dan mereka mau ngebungkusin, dikotakin, dikasih air botol gitu. Baik banget. Mantap, recommended hotelnya. Hotelnya recommended sih bersih, apa ya, terawat ya namanya ya. Suasananya asri. Suasananya asri. Jadi sekitarnya tuh semuanya bener-bener kayak sawah luas gitu. Servisnya juga oke banget. Malem-malem gue minta obatnya mau bakar, mereka beliin gitu. Karena mereka gak punya udah mereka beliin gitu buat kita. Sampe. Ayo kita jalan-jalan sekitar pasar Sidemen. Tadi saya lihat, Kak. Iya. Tidak kecembul kok nak kecembul. Tidak kecembul. Tidak kecembul. Tidak kecembul. Tidak kecembul. Tadi saya lihat di sana kok nak datang-dantang. Oh, udah lihat ibu. Iya. Oh. Tidak lihat. Ini kopi. Ini kopi. Siapa? Kopi aja. Tampak-tampak. Tampak-tampak. Tampak-tampak bulan. Kopi dulu sebelum kegembel ya. Iya. Hmm. Enak. Enak kan? Enak. 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 Ada santengnya. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. 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 Enak. Oh, nangka. Nangka boleh. Cobain ya. Dibeli nangka goreng. Hmm. Agak unik ini soalnya nangka goreng. Cobain. Hmm. Enak. Enak. Wah, biasa. Enak. Enak. Enak, kayanya kan digoreng. Nidaknya mateng banget ya. Silau, Abang? Hmm. Sudah dekat belum ini, Sis? Oh iya iya. Ha ha! Lupa lihat Google Map. Kebiasaan bikin ucilnya seluruh. Kalau gue lihat Google Map. Ini katanya 4 menit lagi. Satu setengah kilo. Ikutin jalan terus aja. Sayang kita gak ketemu si ibu lagi, Sir. Baik banget sih ibu nya Tadi kita sempet gak usah bayar gitu Ya ampun mana mungkin gak bayar Terus gue bilang, kalau gak boleh bayar gak akan ngunjungin ibu lagi Baik banget ibunya Dan bukan cuman baik makanan yang dijualnya pun enak Boleh deh kuliner ke si Demen, cobain unik-unik makanannya ya Ke pasarnya ya Si ibunya pun rajin banget gitu jualannya Cil Si ibunya dari jam 3 subuh dari pasar Sampai jam 7 pagi ya Dari jam 3 enggak, jam 3 subuh sampai jam 10 pagi Lalu lanjut jam 2 dia jualan tipat pelecing Dari jam 2 siang sampai jam 7 malem Wow Udah lebih dari 12 jam itu Masa sih Luar biasa Oh iya permisi Maaf Udah sampai ya Sampai Katanya sih tinggal jalan dikit ada tangga batu gitu Lumayan tinggi sih tapi itu Lumayan tinggi sih tapi itu Nah itu air perjunnya Turun 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 terus Banyak kolam-kolam kecil gini Sudah bawah itu Ternyata masih bisa naik lagi Coba kita lihat ya Ada dek kayu kayak gini nih Duh Mantap ini viewnya Kiri lagi di kolam kita susulin Nah ini nih kolamnya Wah Mantep banget ini Iya Akhirnya dingin banget gitu Tapi seger Infinity pool alami ya Iya betul Jadi Apat dalam dong Lumayan tuh Bisa Pendemannya Enak Fabi Hai ingin wuh segar tapi ya sekarang udah jam setengah 10 tapi ternyata belum ada orang ya baru kita aja mantap-mantap air terdunya bersih roh supaya enakan lah ya Oke yuk kita jalan orangnya ramah-ramah di sini ya Iya pas tadi turun semuanya kayak bilang makasih gitu malah kita harusnya makasih ya karena mereka merawat tempatnya dengan sangat bagus Iya aku ngerasa tempat ini sangat recommended buat di datang sih oke makasih ditunjukin jalan sama gogok nih doggy lead the way dah sampai hotel kita lagi ya hari kita beli beberapa jajanan di tempat ibu breakfast dulu dari hotel tadi sandwich ya sama ada beberapa buah potong ha oke selamat makan siap check out Oke lanjut ke daerah Candidasa main kita bikin itinerari dadakan ya Iya bener semuanya kali ini setengah perjalanan enggak ada itinerarinya kita belum pernah daerah sana jadi coba kita eksplor ya kembali ke daerah pantai ya setelah awalnya Rinjani gunung ke gili pantai terus ke Gunung Agung gunung lagi kita kembali ke pantai lagi ini Aquaria Eco Resort namanya ya daerah pantai Candidasa deket-deket itu sih padang bay ya turun gunung menuju pantai sudah bisa lihat tuh pantai dari situ habis dari pantai sini kita ke naik gunung lagi ke Ubud ya jadi turun lagi ke Canggu iya itu enggak jauh dari Pasari turun ya bener loh di Google Gome pada yang review katanya lokasinya enggak tepat tuh bener ya untuk kita inget sip sampai ini bisa snorkeling Pak bisa tapi sekarang airnya masih tinggi pagi mungkin ya nanti sore yang bagus sampai ini di kamarnya kamarnya ternyata cukup luas dan jauh lebih bersih daripada yang kita expect ya kecilnya pertama masuk itu ada balkonnya buat duduk-duduk Iya lalu disini areanya dikasih bench ya ini ranjangnya udah gitu ada masih ada TV ini ternyata iya wujud tadi kaget juga sih dengan antenanya cil yang ditaruh di atas TV ini ada kursi buat duduk-duduk halo ke sana udah ininya dikasih tuh buat minum teh dan kopi ini ada kulkasnya juga lumayan gede nih Oh iya harus mindain barang sih atau beli minum-minum lanjut ini masuk ke toiletnya nah luas nih toiletnya wastafonya iya luas enakkan sih ini lebih daripada ekspektasi kemarin lagi pas cooking ya betul coba lihat kedepan 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 keluar namanya Iya sama ke pinggir pantainya tuh iya tuh langsung depannya kolam itu ada kolam renangnya langsung di pinggir laut gitu kayak yang di Sydney tapi ukurannya kecil enggak sih enggak gede terus kita bisa turun dari sini nih buat langsung snorkeling ada tangganya cuman sekarang lagi enggak bisa soalnya harusnya gede bisa sih kalau berani iya ya sama tuh cobain saya kamu berani kan sekarang kita mau menuju ke virgin beach virgin beach Oke bagus ya kayak bagus ya dari sini sekitar 15-20 menit lah udah deket berapa orang-orang pak udah bayar belum 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 20 ribu asah Oh kemper van Oh zona camping bisa camping gitu Cil iya bisa di sini ternyata kemaren nyari-nyari ya kita next time aja ya Iya iya udah tahu Oh itu pantainya tuh udah kelihatan kita di virgin beach coba kita lihat bisa duduk sini Pak kok boleh boleh ya ada minimumnya enggak ada minimum berat ya Iya ya kalau makan oke 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 wuuh seru juga pantainya bisa buat main soalnya pasir gitu ya nggak ada karang ini nggak sakit I was never the one to write up a song for just anyone I was always the one to find myself lost the whole conversation so cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting but then you came along and prove me wrong I was so mistaken because you glue all the pieces back together yeah you you take make all my wrongs and make them better yeah you you make me wanna try forever I feel so free oh my sweet baby senapasir gue pesen ayam nyat-nyat tuh kuahnya kental gitu enak loh ini pedes gurih terus kalau yang ini calamari sama french fries oke makan dulu ya ya dan Terima kasih telah menonton 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 Menonton Jajah menonton Terima kasih telah 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 menonton ke penginapan kita mau istirahat dulu soalnya besok pagi kita mau jalan pagi di campuhan lagi selamat pagi kita lagi berberes dulu mau langsung check out terus jalan-jalan aja di ubud ini suasana pagi harinya di penginapan ini asri banget ya sebelum kecampuhan ngopi dulu bisuk espresso yuk jalan pohon kelapa ikonik di campuhan baru jam berapa siar? baru jam 8 tapi udah panas banget kesini baiknya nyampe mulai jalannya jam 7 deh tengah 7 lucu ternyata campuhan itu kok dilurusin keluar-keluarnya di asfara di jalan utama gede disini juga banyak penginapan sih jadi kalau kalian pengen yang nginep terus langsung bisa ada jalan trekking gitu ke campuhan bisa nih nginepnya daerah sini berarti kira-kira buntu ya? iya kita kira kayak cuman trekking buntu nanti balik lagi taunya ujung-ujungnya ini ke daerah penginapan juga sama jalan gede oke kita baru beres dari jalan campuhan jalanannya gak begitu lama sih sekitar 1 kilo lah eh 1 kilo sekali jalan sampai sebelum batas desa itu ya Cil iya sekarang kita mau coba lihat siapa tahu di central parking ubud yang kemarin kita parkir itu katanya harusnya pagi ini ada pasar nah gak tahu tapi pasarnya masih ada atau enggak ya karena sekarang udah agak siang ternyata kesiangan kita udah pada banyak yang beberes juga iya sekarang jam setengah 10 memang udah biasa tutup jam 10 sih ya rata-rata nah krennya isi kelapa terus dikasih all sugar ayam makan darah dulu ayam pedas saja satu setiap mie ayam sama ada tahu ini demi bisa duduk di dalam sini sangat kuat beli masker oke habis ngedem sekarang saatnya jalan lagi siang 12 siang langsung kerasa panasnya gitu langsung hangat gini ya yuk cari makan siang jadi kita jadinya makan di warung siang terkenal sama makanan Thailandnya jadi kita pesannya yang tom yum hot pot size jadi kita bisa makan di warung siang di ubud tom yum nya enak kita belinya yang versi yang hot pot pas buat berdua bisa buat bertiga lah maksimal yuk kita jalan ke parkiran lagi sepatutnya dan kita berhari-hari di gili bali cerah panas ini hujan nih ini hujan nih hujan nih hujan hujan wow mungkin mide nah apa cio berhenti ini one way bridge mengingatkan kita pada New Zealand oh iya bener disana banyak banget ya one way bridge wah banjir loh iya pelan-pelan sih iya pelan-pelan sih wah kirinya tuh sungai gede hmm yang masuk ke dalem gitu apa iya iya sih ngeri iya sih ngeri penuh kayaknya nurunin barang dulu iya 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 lagi nungguin kamarnya Oke ini sedikit teruntur Dari penginapan kita Pramanagi di Kusuma Jalan menuju Kamar kita Nah ini masuk kamarnya Ini ada tempat tidurnya Kalau di sebelah kiri Ini daerah minibar Dikasih teko air panas Buat ngeteh Sama ada kulkas disini Lalu Aduh Ke sebelah sini Ini area mandinya Ini toiletnya ya Betul Tuh Luas ya Toilet Wastafel Tempat Naruh-naruh baju-bajunya Barang-barang disitu Gede, luas Spesies sekali nih toiletnya Iya Nah itu closetnya Oke Disini ada sofanya nih Iya Sofa Disitu Mija Oke Nah ini Kalau ini request kecil Katanya dia minta kamarnya Yang ada batuknya Soalnya gak semuanya ada ya Iya Wow Ucuk gini ya batuknya Unik Natural gitu ya Iya Tuh ada tempat duduk-duduk Terus view-nya Dasyat gini ya Iya Ke bawah situ tuh Ini kayak Kali Kali Bukan sungai Tapi kali Hmm Iya Iya Terus bisa turun ke sana Ada gazebonya Tuh Ada gazebonya Buat nyantai-nyantai Iya Ini decknya Tadi masuk dari situ tuh Iya Oke Jadi ini Gede banget sih ini kamarnya Depan balkonnya Gede banget sih Wah lengkap-lengkap ini fasilitasnya Betul Mantap Dan dari sini ada Ini juga ya Ada kegiatan juga ya Tadi katanya Iya Gue gak terlalu Ada canyon tracking gitu Oh iya Mungkin kayak yang bawah itu ya Mungkin juga Iya kan Iya Cuman katanya Kalau yang lagi datang bulan Cewek gak boleh Soalnya masih daerahnya Daerah suci Katanya gitu Nah ini bisa ditutup gitu Jadi area Balkon ini Bener-bener private letotak Raluan Mata D 승 rada Raluan Nz U Mata tiba-tiba kerasa ada yang kayak di kaki ada yang nyucuk gitu nyucuk-nyucuk dikit pas dilihat ada ada pacet dan itu kemarin udah sempet ngambil garam loh dari ini tempat makan kemarin Tenggak ini loh kayak cuman bawa garam siapa tahu perlu buat nanti makan gitu soalnya pakai buat pacet pakai buat pacet anjir biji gila dan ih ih setelah tadi ada sedikit drama pacet sekarang masih takut pacet gua jadinya kita mau cari makan malam dulu ya ya agak sedikit panik gitu tadi gua gara lihat pacet di kaki ucil terus dia menggeliat-geliat gitu ya setelah dikasih garam selah dikasih garam keluar menggeliat-menggeliat jadi gue tuh kayak agak kayak panik gitu tadi kena senangan panik anjir apalagi lihat pas dia tuh copot dari kaki ucil pluk anjir setengah melayang ini gua semuanya Rinjani kena sekarang kena lagi ini warung umah balik mau ke warung umah balik Pak Hai gua pesen nasi campur Bali Hai kloseri tadi tadi apa ya namanya mirip gado-gado gitulah tapi namanya lupa ada sate perkedel jagung ya ini seperti tempe tahu gitulah ini seperti urap ya dan ayam goreng yang pakai sambal matah ayo Mari makasih Bu tadi aku beli bubur Injin dikirain itu bubur kacang hijau sama katan hitam ternyata pas tadi pas mau pulang bilang ke yang ibu yang masaknya Bu ini enak kecang hijau sama ketan hitam ya bukan itu hanya ketan putih dan ketan hitam loh tertipu kita dikirain itu kecang hijau taunya ketan putih unik banget sih jarang ada kayak bubur ketan putih ya Iya jarang makanya kita coba tadi semuanya enak-enak iya pantas aja dia reviewnya 5,0 ya dari berapa 2 berapa ratus ya hampir 200 kayaknya deh betul-betul Oke udah sampai lagi di penghidupan ya sepertinya beres lalu istirahat tuh what a day capek sekali kita hari ini jalan-jalan di lubut lama ada drama dengan pacet ya udah mandi ke sana cepetan oke nah ada lagi omg ayo kita basmi yang dikamar mandi tuh dia tuh oke akhirnya kita udah pindah kamar kita akhirnya dikasih buat pindah kamar sama customer servicenya ke kamar yang lantainya di atas satu lantai di atas kamar kita yang tadi soalnya kita udah nemuin tiga pacet lagi soalnya tiga pacet itu tapi pacetnya ada satu lagi juga sih sebenernya di daerah shower masalahnya paling guluh tuh di daerah paling guluh tuh di daerah mandi di depan belakang ada diserang dari dua arah jadi pas gua mandi itu kan itu ada tirainya di tirainya tuh pertama gua kira cacing tapi naik ngerambat ke atas aja itu pacet dan sejak itu enggak lama si ucil dari dalam kamar bilang itu ada pacet di lantai di lantai kamar dong depan ranjang banyak pisan ya dan pacetnya maksudnya banyak banget tiga masuk kamar gitu satu aja gue tuh kayak udah nggak pernah lihat ya selama ini nginep di Ubud ya baru pertama kali loh bener-bener pertama kali sih Iya tiga loh masuk masuk di kamar dengan empat berarti dengan satu tadi yang udah nyempel di kaki gua tadi udah nyedot Iya berarti itu mungkin memang pas tadi kamu lagi duduk-duduk di di bangku itu iya 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 didatengin tapi customer service-nya baik sih langsung kayak dateng bawain bygone bawain betadine juga takutnya kita luka terus udah gitu dia langsung bilang ya udah bisa-bisa pindah kamar nanti kalau udah siap barangnya dibarisin pindah kita juga langsung pindah ke atas dan sekarang udah di kamar yang atas gua nggak izinin si Ferry buka pintu kata ke balkon belakang takut masuk pacet lagi udah oke oke hasilnya bisa jerat setelah berperang lawan pacet tuh gua takut pisah ya Dan ya kan kita kemarin udah beli bahan-bahan untuk sarapan pagi ini ya jatuh sedih udah segini deh ya mudah granola campur yogurt ya iya betul granola campur yogurt belasiri makan telur yogurt sama kopi menghasilkan sedikit rumtur dari kamar pindahan kita yang kemarin malam ini posisi kamarnya itu ada di lantai atas kalau kemarin yang lantai paling bawahnya Nah kita masuk dari situ jalan ke sini nah ini kamarnya yuk kita masuk kasurnya lalu kesebelah sana ada sofa bed gitu ada kursi buat leye-leye kulkas juga kita ada juga dapat juga di sebelah sini ada meja nah untuk toiletnya itu di sebelah sini nih nih klosetnya nah itu wastafelnya untuk showernya sebelah sini ini kayak gini ya ini dalam lari Oh ya kita bisa keluar disini juga nih ini view dari balkon lantai atasnya nih disini ada sofa bed lagi wow hari pagi kita sarapan disitu suasananya adem banget yuk lanjut perjalanan kita 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 mau ke daerah Uluwatu hari ini ya iya total berapa lama katanya sekitar hampir 2 jam lah wah jauh kita nanti di perjalanan makan dulu lah masih tempong pink tempong kalau enggak tempong indera ya gimana kesan-kesannya nginep di Pramanagiri Kusuma Pramanagiri Kusuma suasananya sih tenang dan adem banget sih iya bener dan untuk foto-foto tuh kayak kece-kece gitu spot-spotnya jadi kita merasa kayak hotelnya tuh dia untuk desain tuh kayak bener-bener dipikirin ya cuman sayangnya tuh ada beberapa hal yang dia kayak belum siap gitu sebenernya ya menurut kita seperti air kan ada bathtub tapi air panasnya tuh gak cukup gitu buat ngisi bathtub gitu iya bener jadi harus nunggu dulu sejam baru ngisi lagi akhirnya gak dipakai sama kita iya soalnya jadi udah keburu dingin juga iya terus sudah gitu untuk kita sih kemarin yang paling ngeganggu tuh kamar kita tuh kan yang dibawah yang ada bathtub itu kamarnya cukup dan hari itu tuh abis hujan kayak dan banyak lintah gitu kamarnya iya total ada 4 yang kita lihat gak tau gak yang lainnya gitu iya 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 betul-betul jadi awalnya juga udah agak tenang gitu gak mungkin ada di kamar karena si Ferry tuh selalu bilang lintah tuh gak mungkin di daerah kering adanya daerah yang basah-basah becek-becek ngegenang eh taunya masuk dong ke kamar jalan banyak di dalam kamar gitu kan jadi kita tuh kayak aduh kayak gak tenang gitu kan jadinya kayak parno gitu takutnya eh takutnya nginjek lintah atau kena serang lintah terus kita gak nyadar gitu kan jadi parno terus tapi untung staffnya tuh servisnya bagus ya Cil ya servisnya bagus dan cepat dia menindaknya kita telepon minta kamar minta ganti kamar kebetulan ada yang kosong dan di atas kita langsung dipindahkan ke atas dia juga bawa kemarin bawa banyak peralatan gitu dan so far sih pagi ini kita gak nemuin lintah sama sekali di kamar yang atas ya gak sih? gak ada, gak sanggup manjat ke atas lintah iya sampai juga nih seratus, tiga puluh, dua puluh, sepuluh meter lagi udah lapar ini ya, warung ping tempong kelewatan bro kelewatan nging nging ucil yaaah gimana dong susah ya gak ada parkir yaudah aku mau coba tanyain dulu dah nunggu spot parkir tuh pesan es surut sempok gak ada es surut hib hib eh coba mendingin ya nging ucil minta es cukup lah ini harus pandan udah cicit tangannya udah kita coba ya Sambalnya, yang penting sambalnya Bener mantep ini Bukan apa ini? Bener mantep Sambalnya udah proof Oke kita lanjut lagi abis makan siang Mau ke pantai Nyang-nyang Tapi nanti kayaknya harus beli makan malam dulu deh Beli bu Ini bungkus Satu Ayam segini udah parah abis kata si ibunya Lihat masih ada nasi, ayam, telur, mie Ya cukup buat gue 10 ribu aja nasi bungkus murah Ya ini tahun kemarin kita pernah makan ini juga Pernah Agak lupa sih tapi makannya apa ya? Ya kayak ayam suwir gitu lah Oh jam makan siang penuh banget sama orang lokal Oke lah enak murah Cepat Ya jadi kita sekarang bisa langsung menuju Nyang-nyang ya Nyang-nyang beach tuh Ya Kembali ke Nyang-nyang Kembali ke Nyang-nyang Tahun lalu udah kesini juga ya Iya Kita lihat banyak yang camping ya Jadi berhubung Kita kebetulan bawa tenda abis dari Ninjani Nyobain aja sekalian camping di pantai Belum pernah soalnya Gimana nih perbedaan camping di gunung dan di pantai Gimana nih perbedaan camping di gunung dan di pantai Giliari Kemarin banyak yang camping ya Jadi beda loh Halo Selamat sore Mau kenyang-nyang Di sini untuk mobilnya gak bisa turun ke bawah Kak Oh iya Hanya parkir di depan sini aja Oke baik Turun ke bawahnya di pojokan kanan sana Kak Oh iya oke oke Oh iya Kalau camping bisa apa di sini? Kalau camping bisa Kak Oh iya Mau kapan campingnya? Hari ini sih sekarang? Hari ini Hari untuk campingnya untuk dua orangnya 50 ribu ya Kak ya Oke oke Iya tunggu dulu Beda sama tahun lalu kesini Iya beda jauh banget ya? Iya beda banget Bukannya kayak ke tembok gitu ya Kayak Kayak hotel gitu ya Iya Itu tahun kemarin gue? Atau itu Suluban Shay? Itu Suluban gak? Kan kita lewat jalan pinggir tuh ya kan? Lewat gang kecil tuh ya Beda abisan sih Beda abisan iya Beda banget ya? Beda banget ya? Beda banget ya? Beda banget ya? Bener bener loh kayak bener bener Nggak ada kesamanya sedikitpun gitu Iya Ini tuh jalannya udah kayak lurus gini Dulu mah tangga-tangga batu Masuk hutan Susah lumayan susah Iya Makanya kita pakai sepatu tuh Iya Tapi lah Tidak! Apa kita salah perasaan? Ini pantai nyang-nyang apa ya? Lalu, sini beda sana. Jadi ternyata kita salah pantai dong. Pantesan bedanya benar-benar beda banget. Sebenarnya kalau jalan ini memang sudah 2 tahun yang bedanya. Soalnya kalau di Google Maps sama-sama pantai nyang-nyang. Tapi ternyata beda gitu. Ini pantai nyang-nyang. Yang tahun lalu kita datang ini pantai nunggalan apa munggalan gitu. Ya, yang ada kapal parangnya itu. Wow. Yaudah cari spot. Pantesan syok kita beda banget ini. Kita pilih spotnya dekat dengan kuing kapal. En Haidah ini. Yay! Oke, kasus udah ditiup Ini tempat kenting kita hari ini Uuuuhuhuhuh 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 waa Dawn Jean Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Ayo kita masak Terima kasih telah menonton 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 sekarang kita akan menuju kamar ini kamarnya masih baru ini soalnya pas tahun kemarin kita nginep sih belum ada kamar ini baru tadinya kita nginep sebelah sana gitu jadi ini baru-baru bulan lah masih baru banget tuh masih bersih, masih wangi-wangi baru furniturenya juga tapi yang lamanya juga bersih kok dia bersih dan enakan jadi ini daerah tempat tidurnya lalu ada meja disini dan wc-nya juga cukup luas nah ini wc-nya nah itu daerah situ adalah area shower shower disekat kaca lengkap ya, ngasih sampo, sambung, conditioner lalu ada lemari baju yang kita udah isi barang-barang oke, udah gitu aja ya kita mau beberes istirahat dulu soalnya semalam kayak cuma tidur 2-3 jam deh kayaknya total-total gara-gara kepanasan iya abis istirahat rasanya kayak refresh lagi langsung kita sekarang mau pergi cari makan malam kayaknya mau makan Vietnam deh udah sampai tempat makan kita gimana ini ya siklo aduh 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 tadi pesan es kopi susu udah datang nih lucu banget tau es-nya es kopi es kopinya bener-bener es kopi tuh es batunya ada kopinya oke, makasih looks nice hmm, harum gimana ya? enak jadi ternyata dia tuh ada kayak kuah kuah asemnya gitu terus gua campurin semuanya kesini hmm, luar biasa enak dia kasih ada roasted pork gitu sama ada lumpia gorengnya kemana nih? mau lanjut? lanjut ke ya jalan-jalan daerah sini lah ya jadinya enggak jalan-jalan daerah canggu iya sampai seminyak ini jadinya iya tapi ternyata udah enggak masih apa masih enggak seramai itu ya malem-malem dulu mah biasa sampai malem juga masih penuh jalanannya wih ini mah cukup sepi sih iya 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 kita dimana sih ya? di Phong di Kangguk di Kangguk mau jalan pagi ke pantai Kurang lebih 4 kg-an lah. Ini apa ya? Itu namanya pasung. Pasung itu terbuat dari kelapa campuran ketang. Jadi ada gula arennya di dalamnya. Dia awet sampai malam. Karena dikukus dia. Kita sarapan dulu ya. Berapaan pun nasi uduk? Nasi uduknya kalau nggak juga 15. Oh iya. Nasi uduk. Sarapan dulu. Banyak distraksi makanan di sini. Iya. Lanjut jalan lagi. Setelah jalan kurang lebih setengah jam. Kita akhirnya sampai juga di pantai munggu. Waktunya jalan balik ke penginapan. Sudah terlalu panas ini. Saatnya nyebur ya. Silo banget. Naik gojek aja yuk. Apa? Apa? Ayo. 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 Jalan-jalan. Dari Canggu. Oke. Ternyata ini. Bukan ada. Bukan ada. Bukan ada. Bukan ada. Ayo. Bukan ada. Bukan ada. Bukan ada. Panas banget, kita stop dulu ya, beli smoothie bowl dulu Oh, panas Kebakar wis, iya Oh, mau makan Babi bau pohon, babi guling buning, tempong indra, mau yang mana? Tempong juaranya Akhirnya yang udah ucil idam-idamin dari di Bandung Nasi tempong indra Iya, tuh Kesampaian ya bang Enak, pake ayam dulu yang selalu harus dimakan Tapi yang paling mantep ini ya Oh iya, misalkan abang warna ini ya, sambelnya Waktu itu sih dasyat banget sih, kita cobain pertama kali ya Yang goreng ayam nasi tempong Dasyat memang Sipis crunchy gitu Ini tuh apa sih, daging, minyak, kulit Nggak tahu apa Kamu nggak nanya Nggak nanya Tapi enak ya, nggak keras Kita sekarang mau ke Pantai Jimbaran ya Bukan didinya tadi, ke Donganan Masih satu area lah Masih satu garis Itu kan beda Beda nama Gitu Gimana sih orang titik Google Maps nya beda Masal Pokoknya mirip lah Masih segaris Udah gitu Kita mau nyantai-nyantai aja Sampai sunset Terus Makan malam daerah sana ya Ya, lagi duduk-duduk Sekarang di Pantai Kedonganan Pasirnya enak Halus, putih Nggak yang hitam kayak di Canggu gitu Sambil nungguin jam makan ya Kita nanti mau makan seafood di pasar gedonganan Betul-betul Duduk-duduk di Pantai Sambil nyemil Babi crispy buning Dan teh kotak Gitu? Ya Enak kan pantainya Nyantai Terlalu zoom ya Kamu mah Dan tengok Tunggah Pantai Tunggah Tunggah jadi kita sekarang mau ke pasar kedonganan nyari seafood buat makan malam lah apalagi nenek emang buat hiasan oke, yuk ini berapa? ini Rp130.000 ini Rp120.000 ini Rp120.000 makasih kita baru beres belanja seafoodnya dari pasar gimana hasil buruan kita hari ini? beli simping setengah kilo tadi itu gue bayar Rp30.000 nah selanjutnya cumi cumi cuma seperempat kilo tadi bayar berapa ya? saya nggak lupa Rp20.000 kalau nggak salah beli udang udangnya seperempat kilo bayarnya tadi Rp35.000 lalu satu lagi yang kita beli adalah apa ya? oh kerang kerang buat bakar jimbalan itu biasa kan? iya yang terkenal itu tadi beli setengah kilo harganya Rp15.000 murah pesan itu paling murah sih iya ini total habis berapa kita? cepeceng eh Rp100.000 untuk bahannya aja coba kita cari tempat masaknya sekarang bakar Rp20.000 masak Rp35.000 beda supaya gue nggak bingung ya kan? suka nggak pedas? suka pedas di sini, kalau suka pedas ini kurang ini seleranya nggak pedas oh nggak pedas nggak pedas mau pedas bisa, cuma ini lebih beneru ke manis yang nggak apa-apa lah nggak apa-apa lah ya manisnya kalau di sini kita kan tolu makang kita kan, tak di sini kita kemiih tangan 252 kali ini kan kauan naik kita kemah kita belajar nangisnya nangisnya kita kan kita kemah kita kemah kita kemah kita kemah Terima kasih telah menonton. Tadi jasa masaknya Rp35.000, pokoknya total habis Rp55.000, jadi kita habis semuanya berdua Rp155.000, ya murah sih. Iya, soalnya tadi kan banyak banget gitu, masih ada cumi, udang, kerang, oke lah ya. Tapi tadi kalau kita sih kurang serk sama bumbunya ya. Gak sampai gak enak cuman gak nendang juga gitu, biasa aja. Oke deh, kita mau makan itu tuh, warung cahaya. Lanjut, kita ke sete babi bawa pohon ya. Iya. Pohonnya sekarang yang mana nih? Udah garing kayak apa, ini ada pecandan rumput. Oke. Gak tau nih, belum pernah pake kayaknya. Coba. Coba. Aki mau nyari tukang gorengan. Uci mau ngajak kesini, katanya ada tukang gorengan pake bumbu kacang di pantai Guta. Tapi aku belum lihat sampai sekarang. Bumbu kacangnya kayak apa ya, tapi gak kayak kacang banget sih. Iya. Iya, tiap hari kita lewat loh ini. Dikirain nih Starbucksnya yang bukan Starbucks yang gede itu ya. Iya. enak ya enak-enak di Lakberi Frappuccino pacet ini gak nyampe-nyampe kita sekarang mau ke Pantai Brawa duduk-duduk di pantai menikmati sunset kita udah bawa rujak gak nyampe-nyampe rujak buat jemil tadi kita beli di ini mampir dulu ke Tempong Indra beli rujak paling tenang jalan-jalan di sini di Pantai Bali ini soalnya banyak boboknya ya iya bener jadi senang ha 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 siapkan dulu siapkan dulu siapkan dulu gak tentu kredi iya gak boleh lupa bawa kain kalau ke Pantai enak rujak kredi iya kau mau nanas satu lagi ke melona gitu boleh ini enak juga loh bumbunya banyak lagi ya oke banget ini beli cemilan rujak ini buat duduk-duduk di Pampai ini tinggal mencari makanan Bandung ya ada yang kering loh ada yang kering loh gering banget ini enak bener kerenceng garing makan malam dulu sambalnya sambal hijau nih menarik nih oke sambal kita coba kita coba ini sih mantep oh ya sambalnya enak 0 sampai 10 0 sampai 10 0 sampai 10 mungkin 9 masak 1 2 enak enak pokoknya gue udah kepanas lagi kita naikin Bali iya setelah kita liburan hampir 3 minggu ya dimulai dari Rinjani Gili terus Bali hari ini adalah malam ini malam terakhir besok kita bakal balik ke Bandung iya yaudah beres dulu ya oke hayu bye-bye bye 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 bye